Intro Penangkapan ikan hasil nelayan yang tidak menentu membuat harga ikan di pasaran tidak stabil Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan kota Bontang Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi nelayan luar Bontang yang menjual hasil tangkapannya di kota Bontang Selain harganya yang cukup tinggi, faktor profesionalisme dari pengepul juga jadi alasan mereka menjual hasil tangkapannya ke kota Bontang Erwin, salah satu nelayan asal Dongge Sulawesi Tengah ini rela menempuh perjalanan jauh demi menjual hasil tangkapannya ke kota Bontang Menurutnya, ikan hasil tangkapannya dihargai lebih tinggi di Bontang dibandingkan dengan daerah ia berasal Kita singgah dulu di Selat Makassar mencari ikan menjaring dan itu pun kalau hasil kita melebih kita bawa sini Di sini ada masalahnya kita mengejar harganya Karena di sini kan dan juga dibongkar habis Seperti kita datang, bongkar terus babesi Kadang-kadang kita bersamaan masuk dan juga banyak saingan lah Hal ini dibenarkan Kepala Pusat Pendaratan Ikan atau PPI Bontang, Robisai Manasa Malisa Saat ditemui ekspos TV di PPI Bontang, Jalan MH Tamrin, Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara pada Jumat pagi tadi Robisai mengatakan Menurutnya, kota Bontang mempunyai daya tarik tersendiri bagi nelayan luar daerah Sehingga para nelayan berkeinginan untuk menjual ikan hasil tangkapannya di kota Bontang Selain itu, dirinya juga berharap agar kedepannya PPI Bontang bisa dikembangkan menjadi pusat perikanan di Kalimantan Timur Kalau tersaib dengan nelayan-nelayan yang hasil sebetulnya Tidak terlalu pengaruhnya khususnya untuk kita diperlukan Karena nelayan-nelayan kita umumnya hanya nelayan di sekitar pinggiran kota Bontang dan jenis ikannya pun lain Kota Bontang ini ibaratnya Singapurnya ikan Jadi ikan-ikan luar itu banyak masuk di Bontang kemudian didistribusikan ke daerah-daerah Misalnya Samarinda, Sangata, Balikpapan, bahkan sampai ke Banjarmasin Kita harapkan memang ke depan bahwa pelabuhan di sini akan dikembangkan terus Sehingga kapal-kapal besar akan cenderung untuk berlabuh di Bontang Bontang menjadi salah satu pusat ikan di Bontang Timur Dengan perbedaan jenis ikan hasil tangkapan Membuat nelayan Bontang merasa tidak terganggu Sekedar diketahui, ikan perairan laut dalam yang dibeli dari nelayan luar Bontang Biasanya dikirim ke wilayah luar Bontang Sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi konflik antar nelayan Dari Bontang, Kalimantan Timur, ExposTV melaporkan